Para peneliti akhirnya berhasil memecahkan misteri tentang kerangka kecil mirip alien yang berukuran hanya 13 cm. Studi itu dilakukan oleh tim ilmuwan di Amerika Serikat dan Meksiko dan telah dipublikasikan di jurnal Genome Research pada 22 Maret 2018 lalu. Menurut laporan tersebut, kerangka kecil itu ditemukan di Gurun Atacama, Chile pada tahun 2003 oleh seorang pemburu harta karun bernama Oscar Muno. Kerangka yang kemudian dijuluki Atta itu membuat para ilmuwan bingung karena bentuknya yang aneh dan mirip alien. Ukuran tubuhnya hanya 13 cm, jumlah tulang rusuknya lebih sedikit daripada manusia normal, dan tengkoraknya berbentuk memanjang. Banyak spekulasi yang beredar tentang Atta, mulai dari spekulasi bahwa itu adalah primata, janin manusia dengan mutasi genetik, dan bahkan alien. Untuk menentukan kerangka apakah itu, para ilmuwan dari University of California, San Francisco, dan Stanford University meneliti DNA Atta. Sebelumnya, tes awal menunjukkan Atta adalah manusia yang berusia 6 hingga 8 tahun saat meninggal, meski tubuhnya berukuran sekecil janin. Namun, dari hasil penelitian lanjutan, mereka menganalisis bahwa Atta adalah bayi perempuan yang baru lahir dengan banyak mutasi genetik. Mutasi ini terkait dengan dwarfisme atau penyakit tubuh kecil, anomali tulang rusuk, fusi sendi prematur, dan kelainan lainnya. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa Atta mungkin berasal dari tahun 1970-an karena kerangkanya masih utuh. Menurut Gary Nolan, Profesor Microbiology and Immunology di Stanford University School of Medicine, sekaligus salah satu penulis studi ini, spekulasi yang sebelumnya muncul di kalangan ilmuwan terjadi karena adanya keanehan pada tulang Atta. Kami percaya bahwa ada satu atau lebih gen yang bermutasi dan bertanggung jawab untuk ini, kata Nolan kepada BBC. Nolan mengatakan bahwa bayi perempuan itu lahir dan meninggal segera setelah lahir, karena kondisinya sangat buruk sehingga tidak bisa mendapatkan asupan makanan. Kepada The Times, Nolan mengungkapkan bahwa penelitian ini diharapkan menjadi klarifikasi terhadap spekulasi sensasional. Ia juga berharap Atta bisa dimakamkan dengan layak suatu hari nanti. Badan Antariksa milik Amerika, NASA, merekrut pendeta dan pakar agama lainnya untuk mempersiapkan kemungkinan manusia bertemu alien. The Times melaporkan, mereka akan mengikuti program dan membantu NASA untuk memahami bagaimana penemuan makhluk angkasa luar akan mengubah cara manusia melihat alam semesta. Program itu bertujuan untuk menilai bagaimana agama-agama besar di dunia akan bereaksi terhadap berita bahwa ada kehidupan di luar dunia kita dan bagaimana jika kontak dengan alien benar-benar dilakukan. Sebelumnya di tahun 2014 lalu, NASA telah menghibahkan dana sebesar 1,1 juta USD atau sekitar 15,7 miliar rupiah kepada Center for Theological Inquiry milik Princeton University di New Jersey, yang sekarang menjadi tempat program itu dilakukan. Mantan Kepala Astrobiology Institute milik NASA, Carl Wiltshire, mengatakan bahwa para teolog direkrut dalam program itu untuk menjembatani kesenjangan antara sains dan agama. Menurut Wiltshire, pemikiran bahwa bumi menjadi satu-satunya planet di ruang angkasa dengan kehidupan di dalamnya adalah sesuatu yang mustahil. Itu tidak terbayangkan ketika ada lebih dari 100 miliar bintang di galaksi ini dan lebih dari 100 miliar galaksi di alam semesta, katanya, mengutip dari DACE. Dr. Andrew Davidson, seorang pendeta dan teolog di University of Cambridge, Inggris, menjadi salah satu dari 24 teolog yang ikut serta dalam program NASA tersebut. Mereka akan memikirkan bagaimana penemuan alien akan diterima oleh berbagai agama di seluruh dunia. Meski begitu, seorang rabi, imam, dan pendeta Anglikan mengatakan kepada The Times bahwa ajaran Kristen, Yahudi, dan Islam akan baik-baik saja jika kehidupan alien ditemukan. Davidson sendiri telah menulis sebuah buku yang berisi pertimbangannya tentang kemungkinan Tuhan menciptakan kehidupan di tempat lain di alam semesta. Buku berjudul Astrobiology and Christian Doctrine itu akan dirilis di tahun 2022 mendatang dan juga berisi bagian dari eksplorasi spiritual bersama NASA. Dalam situs resmi University of Cambridge, Davidson menulis bahwa dirinya saat ini sedang meneliti survei tentang kepercayaan Kristen dari perspektif kehidupan di tempat lain di alam semesta. Penelitian ilmiah telah memecahkan asal-usul objek antar bintang yang menarik. Ini yang perlu Anda ketahui. Upaya baru-baru ini untuk menjelaskan asal-usul Oumuamua, objek antar bintang pertama yang pernah terdeteksi melewati tata surya kita telah dimentahkan oleh dua astrofisikawan Harvard. Salah satunya, Avilu, telah terkenal menyarankan bahwa itu bisa menjadi bagian dari teknologi alien menurut SciTech Daily. Terdeteksi pada 19 Oktober 2017, Oumuamua awalnya sulit untuk dikategorikan sebelum teori gunung es nitrogen tentang objek muncul dan memuaskan banyak ilmuwan. Teori itu yang dipresentasikan dalam AGU, Journal of Geophysical Research Planets, menyarankan objek setinggi 45 meter itu tampaknya terbuat dari nitrogen beku seperti permukaan Pluto. Ahli astrofisika di belakangnya mengatakan, Oumuamua kemungkinan terlontar dari permukaan planet ekstra surya mirip Pluto selama tabrakan setengah miliar tahun yang lalu. Dan terlebih lagi, jenis tabrakan ini cukup umum untuk memenuhi kemungkinan statistik Oumuamua terdeteksi di tata surya kita. Kisah asal-usul ini akan menjelaskan bentuk datar Oumuamua yang aneh karena lapisan luarnya akan diuapkan oleh radiasi kosmik. Dan itu juga akan menjelaskan mengapa, seperti komet, Oumuamua melaju tidak menentu saat mendekati matahari dan sinar matahari menguapkan es yang terbuat darinya. Namun, Saitek Daily menjelaskan bahwa astrofisikawan Harvard telah meragukan teori ini karena teori ini membutuhkan keberadaan terlalu banyak eksoplanet mirip Pluto. Menulis di jurnal New Astronomy, mereka mengatakan ukuran Oumuamua ditambah jumlah objek serupa yang secara teoritis diperlukan untuk membuat penemuannya mungkin membutuhkan lebih banyak nitrogen daripada yang diperkirakan ada di alam semesta, menurut Life Science. Makalah baru menjelaskan bahwa nitrogen murni langka di tata surya kita telah ditemukan di Triton dan Pluto, di mana ia mewakili sekitar 0,5% dari total masa planet kerdil itu dan sistem bintang kemungkinan tidak mengandung es nitrogen yang cukup untuk memungkinkan populasi besar planet ekstra surya mirip Pluto atau es nitrogen Oumuamua yang secara teoritis berlimpah yang mungkin mereka hasilkan. Posisi tandingan ini sendiri sekarang kontroversial. Dengan salah satu penulis teori nitrogen asli, Stephen Dash, mengatakan kepada Universe Today bahwa perkiraan jumlah yang mungkin setara dengan Oumuamua yang digunakan oleh astrofisikawan Harvard terlalu tinggi. Dan sebagai gantinya, begitu juga perkiraan mereka tentang jumlah nitrogen yang dibutuhkan untuk membuatnya. Dash menjelaskan bahwa dengan perkiraan yang lebih rendah dari jumlah total ekwivalen Oumuamua yang mengambang di ruang angkasa yang digunakan dalam teori aslinya, jumlah nitrogen yang lebih rendah diperlukan untuk ada, dan demikian juga jumlah eksoplanet mirip Pluto yang lebih masuk akal. Mereka mencoba membuat kontroversi ketika tidak ada, tambahnya. Jika itu masalahnya, dan penulis sains Ethan Siegel di Big Thing juga menuduh penulis makalah baru, menggunakan nilai-nilai yang tidak dapat dipertahankan dari data parsial dan bisa dibilang cherry. Salah satu alasan yang jelas bagi Prof. Loop untuk menjadi manufaktur kontroversi seputar teori nitrogen adalah bahwa ia adalah penulis teori kedua yang menonjol, yang menyatakan pada tahun 2018 bahwa objek itu bisa berupa layar ringan atau probe yang sengaja dikirim ke sekitar bumi oleh peradaban asing. Ia mengatakan, dia mendasarkan ini pada fakta bahwa gambar kasar dari objek menunjukkan bahwa itu adalah objek datar yang tampaknya jatuh setiap 8 jam sekali. Itu juga tampak berakselerasi yang seolah-olah didorong menjauh dari matahari, seperti layar cahaya.